Sallallahu ala muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Yang kedua Orang itu kenapa terjadinya perzinahan itu yang kedua Karena lemahnya fungsi orang tua untuk menjadi penjaga Lemahnya orang tua untuk menjadi fungsi penjaga Maka itu yang kita relate dengan sebuah hadis bahwasannya Salah satu di antara kriteria orang yang dibenci oleh Allah adalah orang tua yang menjadi dayus Dayus itu apa? Alladhi yukirul khabbi safi ahlihi Yang membiarkan kerusakan dan keburukan terjadi di antara keluarga di hadapannya Banyak orang tua memiliki anak perempuan, memiliki anak laki-laki Dia membiarkan anak perempuannya diajak sama laki-laki yang bukan mahrum Lalu berkata nanti jam 9 pulang ya Mungkin enggak pak kita akan menitipkan emas 100 kg Sama manusia yang datang ke rumah kita baru sekali dua kali Lalu kita titipkan uang 100 kg kepadanya Lalu kita ngomong silahkan dibawa emas saya kemana-mana Tapi sebelum jam 9 nanti datang lagi ke sini Kan enggak mungkin Kalau kita tidak mungkin menitipkan uang Menitipkan emas kita 100 kg Kenapa kita menitipkan anak perempuan-anak perempuan yang menjadi mahkota kita Yang menjadi tirai dan hijab kita dengan api neraka Lalu kita biarkan dia dibawa sama seorang laki-laki Yang belum berkomitmen apapun kepada anak kita Kalau memang ada laki-laki yang serius sama anak kita Enggak usah ditepis rasa yang dia miliki Undang baik-baik katakan Kamu suka anak saya ya sudah Taruhnya di sini di rumah Silahkan berkenalan tapi di rumah saja Saya menjadi saksi ketiga atau menjadi mediatornya Dan kita yang punya konsep Memang pendidikan terkadang harus tarik ulur Tapi ada idealisme yang harus kita hormati Dan harus kita pegang Dalam kehidupan hari ini Ketika fenomena persinahan itu Persis sebagaimana fenomena gunung es Yang kelihatan tidak menggambarkan apa yang tidak terlihat Ini kan mengkhawatirkan Dan ini menggelisahkan Ini sangat menggelisahkan Makanya ketika ada laki-laki yang dayus Yang suka membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan terjadi Di dalam kehidupan berumah tangga Itu yang menjadi penyebab terjadinya persinahan Kalau kita sudah membiarkan anak perempuan kita Pergi sama laki-laki Kita maklumi anak laki-laki Kita senang dan sering membuncingkan anak perempuan orang Kita maklumi Lalu kita bersembunyi atas nama Zamannya zaman semacam itu Emang zaman tidak tunduk sama orang beriman Kalau kita punya iman Kan harusnya zaman itu di bawah kendalinya orang beriman Kalau kita tidak bisa mengendalikan zaman Kan kita diperintahkan untuk mengendalikan keluarga kita Jangan biarkan zaman itu mengendalikan keluarga kita Tapi kitalah yang mengendalikan keluarga Makanya Salah satu diantara pencetus terjadinya perzinahan itu apa? Longgarnya orang tua membiarkan Bagaimana dia berinteraksi kepada lawan jenisnya Kita harus paham pak dan ibu ya Kayak kita gak pernah muda dengan seluruh gejolak syahwat yang dimiliki Dan kita merasakan bagaimana gejolak syahwat itu Apalagi hari ini Ketika anak-anak kita Dipaksa untuk lebih cepat dewasa Dalam urusan itu Dengan berbagai macam tayangan Fit dan konten yang terus Mengarah kepada perkara itu Makanya fungsinya seorang ayah itu Kalau dia menjalankan tugasnya dengan baik Insya Allah terminimalisir perzinahan Kalau dia betul-betul tidak menjadi dayus Membiarkan, memaklumi Biarlah zaman semacam itu Dengan apa yang terjadi di luar Tapi kita memiliki kendali atas keluarga kita Seorang ayah itu Harus betul-betul selayak macan Supaya setiap orang Tidak begitu mudah Dan meremehkan Untuk mengambil anak-anak yang ada di dalam rumah itu Kalau semuanya Ayah itu kayak kucing Membiarkan ya Semuanya akan digondol satu persatu anak Dan begitu kagetnya kita Dihantam Sebagaimana palu Ketika kita menjumpai Misalkan anak kita berzina Anak kita sudah hamil Sudah rusak pak kita Dan hancur berantakan perasaan kita Makanya itulah kenapa Allah sangat membenci orang yang Membiarkan kemaksiatan terjadi di hadapan matanya Walaupun dia sholat Walaupun dia sholat Walaupun dia puasa Tapi dia membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya Maka yang pertama kali mendapatkan beban hisap Dan ancaman hukuman itu adalah seorang bapak Di rumah itu Itu yang menjadikan kita Dalam urusan lain kita luwes pak Tapi dalam urusan lawan jenis kita memang harus tegas Dalam urusan kita mendapatkan anak kita Masalah hobinya Masalah apanya Mungkin kita luwes gitu Tapi masalah lawan jenis itu kita harus strike Tentunya dibangun komunikasi yang baik Saya pernah membaca salah satu penelitian ya Rata-rata perempuan yang mau diajak zina Sama laki-laki itu memiliki benang merah Benang merahnya itu apa? Hampir di atas 50% koresponden itu Memiliki benang merah yang sama Mereka tidak dekat dengan figur ayahnya Kalau ada anak perempuan Kalau ada anak perempuan Kalau dia tidak dekat sama ayahnya Maka dia akan mencari pelampiasan kasih sayang Melalui laki-laki lain yang dia bisa dapatkan Dan laki-laki itu Kalau yang menjemput kesempatan ini Dan mengambil kesempatan ini Laki-laki yang hanya punya nafsu Selesai Jadi ternyata Kenapa dalam Quran itu Selalu dibahas dialognya ayah dengan anak Karena Membangun kedekatan seorang ayah kepada anak Terutama anak perempuan itu Bisa menjadi salah satu Pengendali Seorang anak perempuan Tidak mau diajak berzina Karena dia sudah mendapatkan Tengki kasih sayang penuh Dari ayahnya Ibaratnya indorfinya sudah cukup Tengki kasih sayangnya sudah cukup Dia dari bapaknya Sehingga dia tidak Haus dengan Tengki kasih sayang Yang disampaikan oleh Musang berbulu domba Yang suka menebarkan kata-kata gombal Supaya menjebak perempuan-perempuan Diajak berzina Makanya itu Figurnya seorang ayah Jadi Kalau kita sudah membiarkan Anak pacaran pak Ya susah pak Anak itu akan protes Nanti dihadapan Allah Kalau dia dihisap Kenapa kamu megang perempuan Kenapa kamu ajak dia berdua Kenapa kamu Sama perempuan Maka bisa jadi Anak itu akan Dan Dan pasti anak itu Akan jujur berkata Saya mau Dijinikan Saya mau Saya berbuat begini Karena orang tua saya Juga melihat itu Dan tidak pernah Melarang saya Sudah di dunia Kita mendiamkan Di akhiratnya Mendapatkan Beban hukuman yang pertama Justru lebih dulu Sebelum anaknya Kenapa? Karena anak itu Melakukan Perzinahan Disebabkan Ketika orang tuanya Menjadi dayus Sedih ya Kalau kita melihat Jam 11 malam Masih ada perempuan Di luar Di mobil Sama seorang laki-laki Yang notabene Belum apa-apanya Sedih kita melihat Rasanya seorang perempuan Di atas jam 10 Masih di atas motor Sama laki-laki Yang bukan mahrumnya Dan itulah Sebab yang kedua Terjadinya Perzinahan Yaitu Lemahnya Figur Seorang ayah Menjadi Figur seorang ayah Menjadi Pengendali Dan penentu Arah kebijakan Rumah tangganya Dan ketika Orang tua Menjadi dayus Membiarkan kemaksiatan Terus terjadi Itu yang kedua Yang ketiga Yaitu adalah Karena Lemahnya Seseorang itu Dari Urusan sholatnya Orang yang kemudian Sudah Begitu lemah Dalam urusan Sholatnya Maka Sesungguhnya Itu menjadi Salah satu Itu menjadi Salah satu Di antara Pemicu Terjadinya Perzinahan Yaitu ketika Seseorang itu Sudah remeh Dalam urusan Sholat Dalam surat Mariam 59 Mari kita buka Allah menyampaikan Khalfun adha'us salata Watta ba'us syahwat Allah menyampaikan Fakhalafamimba'dihim khalfun adha'us salata Watta ba'us syahwat Lalu mereka tinggalkan Generasi setelah itu Satu generasi Adha'us salata Mereka meremehkan Sholat Watta ba'us syahwat Dan mereka Menuruti syahwat Kenapa ada kata Adha'us salata Ada kata Adha'us salata Meremehkan Sholat Lalu kata Keterangan setelahnya Setelah meninggalkan Sholat itu apa Watta ba'us syahwat Pasti ngikutin syahwat Karena sholat Dan syahwat itu Beriringan Kalau dijaga Dengan baik Syahwatnya Akan dikendalikan Oleh orang yang Menjaga sholat Kalau sholatnya Diremehkan Maka syahwatnya Akan tidak terkontrol Liar Tidak terkendali Ketika seseorang itu Sudah meremehkan sholat Selamat menikmati Selamat menikmati